Pertemuan Menteri Pertahanan Negara-Negara ASEAN bertemu dengan Menhan Amerika Serikat di Hongkong dan sejumlah negara lain di Laos. Pertemuan ini membahas sikap Beijing yang makin konfrontatif di Laut Cina Selatan yang bersinggungan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Berikut laporan Virginia Gunawan dari VOA. Di tengah meningkatnya sengketa maritim di kawasan Asia Pasifik, Menteri Pertahanan Negara Anggota ASEAN bersama dengan AS, Tiongkok, Jepang, Australia, dan Rusia bertemu di Laos. Selain sengketa maritim, pertemuan juga membahas perang Rusia-Ukraina, konflik di Timur Tengah, dan ketegangan di semenanjung Korea. Dalam pertemuan ini, Menhan Tiongkok menolak ajakan bilateral dengan AS. AS menyebut kesempatan ini penting untuk memberikan optik bagi kawasan terkait hubungan militer kedua negara. Awal tahun 2024, Menhan AS dan Tiongkok sempat bertemu dan menekankan pentingnya keterbukaan komunikasi militer antara kedua negara, meski tak sepakat dalam isu Taiwan. Menurut data ASEAN, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar negara ASEAN selama 15 tahun berturut-turut. Secara ekonomi, pengaruh Tiongkok di kawasan memang sangat luas. Tapi dalam kerjasama militer, AS kerap dipandang sebagai mitra terpercaya oleh negara di kawasan Asia Tenggara. Ini tercermin lewat tingginya angka latihan militer gabungan dengan AS dibanding negara lain di luar kawasan. Sekutu terdekat AS di kawasan yang sering bersengketa dengan Tiongkok adalah Filipina, di mana insiden terkini menunjukkan kapal penjaga pantai Tiongkok menembakkan meriam air ke kapal Filipina. Tiongkok membantah tuduhan tersebut dan menyalahkan Filipina atas tabrakan tersebut. Namun pengamat lain mengingatkan, di dalam kawasan sendiri ada banyak konflik domestik dan dinamika intraregional yang harus dihadapi negara di kawasan. Seperti konflik di Kamboja yang bersinggungan dengan Vietnam dan Thailand. Posisi AS di kawasan masih akan terus dicermati pengamat, terutama mengikuti transisi pemerintahan dari pemerintahan Joe Biden ke Presiden terpilih Donald Trump. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.